Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah teori langkah-langkah dalam pembukaan BID Ya, seperti namanya, pembukaan BID dipopulerkan oleh penulis juga pemain catur Kelahiran Potse, England 14 Juli 1829 Yaitu Henry Edward BID Yang juga mempopulerkan pertahanan BID Perkembangan dari pembukaan Roy Lopez Dan di video ini kita akan sedikit membahas tentang pembukaan BID Dari partainya Henry Edward BID sendiri Ketika melawan Joseph Henry Blackbone Pada ronde ke-25 di pena tahun 1882 Ya, sebelum ke partainya Kita akan sedikit membahas tentang pembukaan BID Yang dimulai dengan F4 Sebuah pembukaan dengan ide strategi menguasai petak E5 Juga untuk percepatan perkembangan buah di sayap raja Pembukaan terbalik dari pembukaan Belanda Yaitu F5 Pembukaan BID ini memang lebih lemah dari E4 Dan D4 Atau pembukaan Inggris C4 Bahkan di bawah dari pembukaan RETI Dengan kuda F3 Akan tetapi kelemahan tersebut tertutupi ketika beberapa perwira diaktifkan Misalnya kelemahan di diagonal raja Akan tertutupi nantinya oleh kuda F3 Atau pion G3 Sebuah pembukaan kritis juga praktis Nah jawaban terkuat dari pembukaan ini adalah F5 Symmetrical Variation Lalu putih menjawabnya dengan Swiss Gambit Yaitu E4 Pion kali E4 Kuda C3 Kuda F6 Lalu B3 Ya Selanjutnya jawaban hitam terkuat yang kedua Sebenarnya adalah Pion E5 Menantang pion F5 Putih biarkan tantangan tersebut dengan Pion E4 Jika hitam tergiur Skak menteri ke H4 G3 Ster Menteri mundur ke E6 Dan coba kawan-kawan lihat Bagaimana perkembangan buah putih dan hitam Putih disini lebih siap dan dominan Ya Sebenarnya ada banyak perkembangan dari pembukaan bid Yang bagus untuk diterapkan dalam permainan Tapi kita batasi sampai disini dulu Dan melihat sejauh mana Yosef Hendry Blackbone Mengatasi pembukaan bid Dari bid Yang dimulai dengan F4 Blackbone membalasnya dengan D5 Yang merupakan jawaban kuat Variasi Belanda Kuda F3 Langkah penting untuk kontrol petak H4 Dan D4 Juga memperkuat kontrol D5 Dan G5 Selanjutnya gajah F5 E3 E6 Sampai disini kita paham alasan kuat Untuk memakai pembukaan bid Kauan-kauan bisa lihat Bagaimana petak D4 E5 Juga C3 Terkontrol sedemikian rupa Selanjutnya tinggal menambah dukungan Selanjutnya tinggal menambah dukungan lain Kauan-kauan Gajah D3 Menantang gajah F5 Disini putih menggunakan langkah-langkah pendek Dan tertutup Tapi menyerang Menyerang Sebuah strategi Yang terkadang membuat hitam lengah Lalu hitam kuda E4 Menutup ketegangan antara dua gajah Gajah makan kuda Backbone memilih pion untuk makan gajah Dan mengancam kuda Kuda mengambil langkah aman sementara ke E5 Dan setelah hitam kuda D7 Menantang kuda putih Bid memanupar kudanya ke G4 Hitam gajah mundur ke G6 Menteri E2 Sepertinya putih berusaha Merokade rajanya ke sisi kiri Untuk fokus serangan di sayap kanan Juga sebuah pancingan untuk hitam Misalnya seperti Jika gajah ke H5 Memaku kuda terhadap menteri Yang nantinya diteruskan pion ke F5 Untuk mendapatkan kuda Itu merupakan Belander parah Karena kuda H6 Skak Menteri akan mendapatkan gajah Disamping pertahanan raja terbuka Karena itu hitam merasa perlu Mengusir kuda dengan F5 Kuda F2 Gajah F6 Pengamanan terhadap sayap raja Rokade panjang Sebuah keputusan tepat dari putih E5 Menantang pion F5 Putih tidak menghiraukannya Dengan memilih G4 Memulai membuka Lajur-lajur strategis Untuk menyerang raja hitam Black bone pion kali F4 Beat membalasnya pion kali F5 Mengancam gajah Gajah makan Pion makan pion F4 Membuka ancaman dua kali untuk pion E4 Benteng E8 Menjaga pion Benteng G1 Tekanan untuk lajur raja Kuda F8 Bermaksud mengamankan lajur raja Dengan nantinya ke G6 Kuda G4 Mengancam gajah Pertimbangan terbaik untuk hitam disini adalah Makan kudanya putih Tapi black bone lebih memilih Raja ke halapan Menghindari lajur serangan putih Pastinya putih Kuda makan gajah Pion makan Beat kuda D5 Mengancam pion F6 Dua kali Menteri tidak bisa makan kuda Karena gajah kali F6 Skagmat Jadi benteng E5 Menjaga pion Kuda E3 Ancaman untuk gajah Hitam membiarkan gajahnya terancam dengan Kuda ke G6 Karena misalnya disini gajah mundur ke G6 Pion F5 Gajah pun akan hilang Atau misalnya disini Gajah ke H3 Menteri H5 Gajah pun juga akan hilang Dan malah mempertajam senjata putih Untuk menyerang hitam Jadi black bone mengambil inisiatif lain Dengan kuda G6 Membiarkan kuda makan gajah Lalu kuda kali F4 Ster Menteri E3 Yosef Henry black bone Menyerah Karena disamping hitam kalah perwira Juga kalau permainan dilanjutkan Misalnya kuda ke G6 Maka benteng makan kuda Kalau pion makan benteng Menteri H6 Skag Raja terpaksa ke G8 Menteri G7 Skagmat Atau misalnya disini Kuda D5 Ster Menteri H6 Ancaman skagmat di G7 Kalau hitam berusaha menjaga petak tersebut dengan Menteri ke D7 Benteng G7 Ster Juga mendukung skagmat Untuk menteri di H7 Menteri terpaksa makan benteng Dan Skagmat Kecuali di posisi ini Hitam menteri G8 Benteng makan menteri Skag Benteng makan Tapi disini pun Cepat atau lambat Hitam akan kalah Ya jadi inilah salah satu Partai antara Henry Edward Bid Yang mempopulerkan Pembukaan Bid Melawan Joseph Henry Blackburn Sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas Requestnya Salam pecinta catur Terima kasih Sampai jumpa